selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagai filosof juga dikenal sebagai sejarawan dia yang menulis Ancelicopedia Britannia Raya itu salah satu karyanya David Hume namun kali ini kita membahas pemikiran filosofisnya terutama yang terdapat di bukunya yang berjudul Threaties of Human Nature risalah tentang sifat dasar manusia mari langsung kita bahas nanti biografinya bisa dibaca sendiri atau bisa di googling sendiri yang teman-teman sudah ketahui empirisme itu paham tentang epistemologi yang menyatakan bahwa satu-satunya pengetahuan yang bisa diperoleh manusia itu hanya melalui pengalaman dan David Hume ini termasuk salah satu tokoh empirisme yang sangat radikal dan David Hume ini bisa dikategorikan sebagai puncaknya filsafat empirisme dan dia mengkritik habis-habisan filsafat rasionalismenya René Descartes dan kawan-kawan bagi Hume semua materi berpikir kita bisa berpikir itu karena ada bahan-bahannya itu dari pengalaman kita langsung apa yang kita rasakan dari indera kita itulah nanti yang akan menjadi persepsi-persepsi dalam pikiran misalnya rasa panas terus rasa manis itu kan sudah menjadi gagasan nah itu sumbernya kan dari dengan kita tunggu kita kita Terima kasih. Terima kasih. Persepsi manusia itu terdiri dari dua. Pertama itu berasal dari penginderaan langsung. Dari penginderaan langsung itu terbentuklah ide dan gagasan. Nah, dan gagasan ini sifatnya hanya tiruan dari kesan. Karena dia itu cuma menyimpan di dalam memori. Menyimpan pengalaman ke dalam memori. Nah, sebagai contoh gini. Pernah merasakan terbakar api enggak? Kita misalnya main-main api lah. Tangan kita dekatkan ke lilin yang menyala itu. Itu kan langsung ada kesan rasa enggak enak itu. Akhirnya kita menghindarkan tangan kita dari lilin itu. Nah, itulah kesan. Ada rasa tidak enak terhadap nyala api. Nah, kesan ini kemudian ditransmisikan ke dalam gagasan. Oh, kalau ada rasa tidak enak ketika menyentuh api ini dinamakan terbakar. Rasanya panas gitu. Nah, jadi rasa tidak enak ketika menyentuh api itu kita sebut dengan panas. Nah, rasa panas yang sudah masuk di otak kita itu, itu sifatnya tidak sekuat ketika kita menyentuh api langsung. Jadi, gini. Ketika kita sedang terbakar oleh api, itu kan kesannya sangat kuat. Habis itu sampai teringat kemana-mana. Sedangkan ketika kita dalam kondisi normal, kita tidak pernah menyentuh api, itu kita hanya bisa membayangkan. Oh, kalau terbakar itu rasanya panas. Tapi kan kita tetap santai-santai aja, karena kita hanya membayangkan bagaimana rasanya terbakar api. Nah, orang itu tidak bisa membayangkan bagaimana rasa panasnya api, kalau dia sendiri tidak pernah tersentuh oleh api. Makanya cobalah main api. Bagi yang belum pernah, tersentuh api. Atau, orang itu tidak pernah bisa merasakan manisnya gula, kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak pernah mencicipi gula. Nah, ketika orang sudah pernah mencicipi manisnya gula, akhirnya memberi kesan, oh, gula ini manis. Ketika dia sedang minum itu, sensasi itu rasanya sangat kuat. setelah kita tidak minum gula, itu kan kita hanya bisa membayangkan, oh, aku dulu pernah minum yang di dalamnya ada gula. dan ingatan itu sifatnya tidaklah sekuat dari, dari impresi. Jadi, gagasan itu sumbernya dari, dari pengindraan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita rabai, itu akhirnya nanti tersimpan di dalam ide-ide atau gagasan. Terus, ide atau gagasan tersendiri itu terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, ide tunggal, dan kedua, ide kompleks. Gagasan kompleks, tersusun dari kombinasi gagasan tunggal. Nah, ide-ide kompleks ini tersusun dari ide-ide sederhana yang mana merupakan tiruan yang samar-samar dari kesan-kesan sederhana. Jadi, gini. Ide itu sumbernya kan dari pengalaman. Misalnya, kita memiliki, di otak kita ini memiliki bayangan tentang jalan emas gitu. Itu kan gagasan kompleks. Kalau di realitas itu kan enggak ada namanya jalan yang terbuat dari emas. Jalan itu ya terbuat dari aspal itu. Bagi orang yang tidak pernah melihat bagaimana warnanya emas dan tidak pernah melihat seperti apa jalan itu, dia tidak akan pernah memiliki gagasan tentang jalan yang terbuat dari emas. atau gagasan tentang kalau di Quran itu kan ada sungai-sungai yang alirannya itu berasal dari susu itu. Aliran sungai-sungai yang yang airnya itu terbuat dari susu dan madu. Kalau di realitas realitas nyatanya itu kan memang enggak ada. Mana ada sungai kok isinya susu dan madu. Terus itu kan gagasannya sangat kompleks. Dari mana gagasan seperti itu bisa muncul? Munculnya ternyata ketika orang sudah bisa, ketika orang sudah pernah melihat apa itu susu dan apa itu madu. Sehingga muncullah gagasan ada sungai, ada susu, dan ada madu. nah ketiga materi yang sederhana ini digabung-gabungkan, dikombinasikan akhirnya menjadi sungai yang isinya madu dan susu. Ide sederhananya yaitu kita pernah melihat sungai. Kalau kita ke kebun itu biasanya kan ada sungai isinya air warnanya agak butek kuning itu. Terus kita pernah nyicipi madu, oh madu itu warnanya juga manis kuning itu. Atau kita juga pernah nyicipi nyicipi susu itu. Susu itu kan warnanya putih itu. Akhirnya ide sederhana tentang susu, tentang madu, tentang sungai itu digabung. Kira-kira kalau dijadikan satu itu seperti apa ya? Oh alah jadinya sungai yang yang apa ya? Yang isinya madu. Memang di realitas, di realitas materi, di realitas empiris itu nggak ada. dan itu hanya berada di gagasan kita yang sifatnya kompleks. Dari mana gagasan kompleks itu? Ya asalnya dari materi yang sudah ada di dunia nyata. Kalau kita tidak pernah mengindra, tidak pernah melihat susu, tidak pernah melihat sungai, tidak pernah melihat madu, ya gagasan tentang sungai yang isinya madu atau susu itu ya nggak akan pernah ada muncul di benak kita. berbeda dengan pandangan Aristoteles yang mempercayai dengan adanya sebab-akibat bahwa kalau Aristoteles itu ya sampai puncaknya sebab-akibat itu ya kausa prima. Ada sebab yang tidak diakibatkan oleh apapun. Hium ini mengkritik keras hukum sebab-akibat jadi peristiwa B itu tidak disebabkan oleh peristiwa A atau peristiwa C itu tidak disebabkan oleh peristiwa B maupun peristiwa A jadi itu hanya yaudah emang kejadiannya itu seperti itu saja dan itu berlangsung berulang-ulang gitu hukum hukum sebab-akibat itu tidak ada kalau teman-teman pernah melihat film kartun misalnya Tom and Jerry atau melihat Spongebob itu lah Spongebob itu kan kalau kita filmnya lihat filmnya itu terdiri dari 5 menit durasinya 5 menit lah dari durasi 5 menit film Spongebob itu itu terdiri dari berapa banyak frame gambar ada berapa banyak bingkai gambar dalam film Spongebob itu itu kan ada banyak kejadian ada banyak ada banyak bingkai itu dan bingkai itu ditarik dalam sebuah layar itu ditarik secara berurutan dan cepat nah antara bingkai-bingkai gambar yang satu dengan yang lain itu terjadi apakah karena sebab akibat kata Hume tidak yaudah memang peristiwanya berlaku seperti itu ada kumpulan gambar yang banyak dan itu dijalankan sesuai rentetan waktu dan itu bukan sebab akibat ya berlaku begitu saja itu contohnya itu kayak adanya malam habis malam besok siang habis siang besok malam lagi apakah adanya malam itu disebabkan oleh adanya siang kan enggak jadi Hume ini menekankan pada istilahnya keberulangan itu atau kebiasaan misalnya ketika saya melempar batu ke atas itu itu pasti jatuh ke bawah besok saya lempar lagi oh ternyata jatuh ke bawah dan besok harinya saya lempar batu ke atas dan jatuh ke bawah juga nah itu fakta yang terjadi itulah bahwa ketika batu di atas eh dilempar ke atas maka akan jatuh ke bawah karena kita otak kita ini sering menyimpulkan menyimpulkan dari keberulangan akhirnya kita mengasumsikan adanya hukum-hukum tertentu oh kalau ada benda jatuh dari atas itu disebabkan hukum gravitasi apa benar itu berasal dari hukum gravitasi kan enggak tapi faktanya memang setiap kali saya melempar benda ke atas pasti jatuh ke bawah juga ini mengkritik metode induksi jadi kalau menurut saya ini tidak menyalahkan sepenuhnya metode induksi tapi metode induksi secara parsial yaitu pengamatan kepada hal yang khusus kemudian disimpulkan secara umum kemudian pengamatan kepada satu gejala khusus yang disusul gejala khusus yang lain lalu disimpulkan adanya kausalitas universal diantara keduanya jadi kalau induksi parsial itu semacam induksi yang terburu-buru kita melihat ada dua fakta yang tidak apa ya tidak saling berkaitan namun kejadiannya itu berbarengan dan akhirnya kita mengeneralisir menyimpulkan bahwa kejadian A disebabkan kejadian B padahal kejadian A itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian B hanya saja terjadinya di waktu yang bebarengan nah itu kalau induksi semacam itu kan ya salah terburu-buru menyimpulkan ini contohnya induksi yang dimaksud oleh yum induksi yang terburu-buru misalnya misalnya ketika ada burung gagak hitam hingga di pohon depan rumah itu kejadiannya bebarengan dengan adanya anggota keluarga yang meninggal itu akhirnya kita terburu-buru menyimpulkan setiap kali ada gagak hitam hingga di depan pohon di depan rumah itu sama dengan ada anggota keluarga yang meninggal itu kan metode induksi yang istilahnya tidak berkaitan sama sekali itulah metode penalaran yang tidak valid atau kalau dalam kejadiannya di zaman nabi itu ketika saya lupa hadisnya ketika ada gerhana matahari itu dikaitkan dengan kematian kematian putranya nabi akhirnya nabi membantah bahwa gerhana itu ya merupakan tanda kebesaran Tuhan bukan karena anak saya meninggal itu jadi tidak ada kaitannya sama sekali kadang kita kan saling mengaitkan hal yang sejatinya itu tidak ada kaitannya sama sekali itu setiap kali ada apa ya bintang jatuh pasti akan kita mendapat keberuntungan itu tidak berkaitan sama sekali itu nah itulah David Hume mengkritik induksi yang semacam itu kemudian David Hume ini juga menolak tentang mujizat atau keajaiban keajaiban itu kan kalau didefinisikan suatu peristiwa yang menyempang dari hukum sebab akibat misalnya kalau kita membakar benda pasti dia akan hangus tapi kok ketika ada benda dibakar malah dia itu tidak hangus itu berarti kan sebuah keajaiban atau misalnya ada batu melayang-layang di udara dan dia tidak jatuh-jatuh padahal kalau hukum alamnya itu kan benda seberat batu itu pasti jatuh ke bawah tanah itu tentunya mujizat seperti ini itu jarang bukan jarang ya hanya sebagian orang saja yang pernah mengalaminya jadi tidak semua orang pernah melihatnya secara langsung kita terbiasa melihat bahwa ketika batu dilempar itu pasti jatuh dari kecil kita melihat kalau batu dilempar ke atas itu pasti jatuh ke bawah akhirnya kita menyimpulkan hukum alamnya itu batu dilempar ke atas akan jatuh ke bawah tapi bayangkan jika memang beneran ada kalau ada batu melayang-layang di udara kita melihat itu tentunya heran apa enggak pasti heran bandingkan dengan balita yang sedang tumbuh melihat ada batu melayang-layang di udara itu apakah dia akan terheran-heran enggak karena dia baru pertama kali melihat batu yang melayang-layang sedangkan sedangkan kita itu tidak pernah melihat batu yang melayang-melayang kalau batu dilempar ke atas kan pasti jatuh akhirnya kita takjub oh inilah mukjizat itu jadi apa hukum alam itu mukjizat itu menyimpang dari hukum alam dan itu tidak tidak pernah semua orang mengalaminya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan ilmu pengetahuan bagi yum namanya mukjizat itu hanya terjadi kepada segelintir orang sebagai justifikasi atas keimanan itu pemikirannya hukum nah hukum ini karena dia menolak peran akal dalam dalam sistem pengetahuannya ini berdampak pula pada pandangan hukum tentang moralitas jadi moralitas itu atau sistem etikanya itu haruslah berdasarkan pengamatan empiris tidak tidak ada nilai mutlak objektif yang mendahuli sikap kita dan tidak ada kewajiban moral etis yang harus dicari dalam diri kita sendiri masalah baik dan buruk itu bukanlah sesuatu yang objektif tapi melainkan berhubungan dengan perasaan misalnya kita lihatlah kasus kriminal yang paling keji misalnya ada fakta kasus pembunuhan misalnya ada orang dimutilasi faktanya kan ini ada orang memotong-motong tubuh manusia sehingga terpisah menjadi beberapa bagian itu faktanya apakah itu baik atau buruk itu tidak ada kaitannya dengan peran akal jadi akal tidak bisa menjustifikasi ini baik dan buruk kita hanya melihat fakta bahwa ada orang memotong-motong tubuh manusia lain sehingga terpisah menjadi beberapa bagian tubuh hanya itu faktanya baik atau buruk ya nanti dulu jangan langsung dijastifikasi sama akal jadi jahat jahat atau tidaknya sesuatu kejadian itu bukanlah dari justifikasi akal tapi merupakan justifikasi dari perasaan kita jadi perasaan itu hampir dekat dengan penginderaan kalau kita mendasarkan pada justifikasi akal itu positioningnya itu 50-50 bisa baik bisa buruk misalnya ya tadi ada kasus orang dimutilasi itu itu kalau dicari penalarannya kalau dicari penalarannya itu bisa bisa bernilai benar juga oh orang ini dimutilasi karena dia dulu pernah membunuh paman saya itu pernah membunuh keluarga saya akhirnya saya harus membunuh dia juga itu kalau dicari pembenaran rasio kan seperti itu jadi yang benar itu baik dan buruk itu berasal dari perasaan kenapa kok kita menjustifikasi bahwa pembunuhan dengan cara dimutilasi itu salah karena kita perasaan kita enggak enak kalau ada orang dimutilasi itu itu jahat itu itu justifikasinya dari perasaan kita jadi moralitas itu sumbernya dari perasaan kata Jung kalau kita ditonjok misalnya ditinju orang itu rasanya enggak nyaman akhirnya kita menyimpulkan ketidak nyamanan ini sebagai suatu kejahatan hal-hal yang menimbulkan ketidak nyamanan itu bernilai jahat tidak nyaman ini sumbernya kan dari perasaan bukan dari akal akhirnya kita menjeneralisir itu kalau hal-hal yang tidak mengenakan kita misalnya kita dibohongi kita ditonjok orang itu kan rasanya tidak enak semua akhirnya kita menyimpulkan hal-hal yang tidak enak itu bersifat jahat hal-hal yang mengenakan kita misalnya kita diberi hadiah oh diberi hadiah itu rasanya menyenangkan itu akhirnya kita menyimpulkan pemberi hadiah itu sifatnya baik itulah dasar moralitas menurut Jung kalau dibedah seperti ini jadi pendorong tindakan itu dari perasaan kita terus penilaiannya itu kita mengungkapkan kita setuju atau tidak setuju atas perasaan itu standarnya apa ada nikmat dan kegunaan apa enggak kalau kalau suatu tindakan itu tidak mendatangkan nikmat justru malah mendatangkan madorot atau ketidak bergunaan itu nanti akhirnya akal kita mengkonversinya sebagai sesuatu yang jahat namun ketika tindakan itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kenikmatan dan kemanfaatan akhirnya akal kita mengkonversi tindakan itu bernilai baik ya kayak tadi ketika kita dikasih hadiah akhirnya kita ada perasaan senang oh ternyata orang lain juga sama ketika dikasih hadiah ada perasaan senang itu akhirnya ini kan ada rasa kenikmatan oh kalau adanya kenikmatan semacam ini berarti aku seneng kalau aku seneng berarti ini nilainya baik namun ketika ada barang kita yang diambil barang kita dicuri itu kan rasanya tidak enak kita udah capek-capek ngumpulin duit membeli barang itu kok diambil orang itu kan rasanya tidak nikmat banget akhirnya perasaan kita itu saya tidak setuju dengan tindakan itu akhirnya rasio rasio kita mengkonversi rasa tidak nikmat itu menjadi nilai yang jahat kita harus bisa membedakan antara identitas dan atribut kalau identitas itu ya fakta-fakta yang ada pada obyek itu sendiri sedangkan atribut itu adalah gagasan kita atau harapan kita mengenai obyek tadi misalnya ada seseorang misalnya ada seorang cewek bertubuh tinggi badannya langsing kulitnya putih rambut rambutnya panjang lurus hitam hidungnya mancun itu faktanya kemudian kita melabelinya mengatribusi mengatribusi obyek tadi itu sebagai perempuan cantik itu itu kan karena oh standar cantik kita itu ya tubuhnya tinggi langsing kulitnya putih hidungnya mancung misalnya seperti itu kalau bagi young yaudah taktanya memang ada orang yang tubuhnya tinggi kulitnya putih rambutnya hitam lurus panjang hidungnya mancung itu fakta entah itu cantik atau tidak itu itu urusan persepsi masing-masing atau ya kayak tadi ada sebuah kejadian misalnya orang orang ini sedang menangis itu faktanya itu ya ada orang menangis tapi kita sering mengatribusinya dengan kesedihan itu jadi orang menangis sama dengan sedih padahal kan enggak harus gitu juga ya sama kayak tadi faktanya itu ada ada tangan yang terbakar api itu dan kita mengatribusinya sebagai kepanasan gitu tangan yang kepanasan karena terbakar api padahal panas atau enggak itu kan beda-beda gitu tidak ada standarnya karena ada juga loh orang yang kuat menahan rasa panas itu kalau kalau aku pernah melihat itu ada orang memegang wajan itu ketika sudah kompornya baru dimatikan dipegang itu enggak apa-apa itu tidak panas biasa-biasa aja itu faktanya ada orang yang memegang wajan setelah setelah api dinyalakan itu faktanya tapi panas atau tidaknya itu itu subjektif dari masing-masing orang oke seperti itu perkuliahan kita apabila ada yang dipertanyakan nanti kita diskusikan di grup mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah 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 Alhamdulillah